Warga di Dusun Mokol, Desa Selang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan rumah milik Franciscus Trisudarmanto yang roboh rata dengan tanah akibat terjangan angin kencang. Robohnya rumah tersebut berawal saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut di Desa Selang. Tiba-tiba datang angin kencang yang berputar dari arah timur menuju arah barat, tepat mengenai rumah Franciscus dan membuat rumah limasan tersebut roboh, rata dengan tanah dalam sekejap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut lantaran seluruh penghuni rumah sedang bepergian. Sementara akibat kejadian tersebut pemilik rumah menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Angin besar tuh hujan, pas tukang ngerjakan rumah yang ini, pas angin datang, untungnya tukangnya pas pergi karena hujan tuh, hujan angin besar. Dari arah utara anginnya lalu pas angkat, tau-tau roboh. Untungnya pas tukangnya nggak dibawahnya masuk ke dalam rumah. Kita himpuh kepada masyarakat, khususnya pada saat ini, hubungan pasi pada pancarobah itu untuk hujan pada saat ini cukup beras, dan juga untuk angin cukup bencang, mohon untuk menghindari pohon-pohon yang besar, tidak dipergunakan untuk berdua, atau mungkin bisa memakas pohon-pohon yang besar, yang sekiranya nanti membahayakan bagi masyarakat.